Okay, my nephew-in-law. Bukan tanpa alasan ada pemberitaan yang menyebutkan Adam Rosady pindah agama demi Agnes Monika, ini dia foto yang memperlihatkan Adam Rosady di gereja bersama Agnes Monika beberapa bulan lalu. Baik Agnes maupun Adam pun tak mengklarifikasi tentang pemberitaan ini. Tak pernah klarifikasi apapun, namun gini pasangan Agnes Monika dengan Adam Rosady makin memperlihatkan kebesaran di sosial media, tak pernah menutupi apapun dari media. Berbeda dengan sebelumnya, Agnes Monika selalu menutupi mantan-mantan pacarnya, namun dengan Adam Rosady, Agnes Monika terbuka. Pacar Agnes Monika, Adam Rosady, nampaknya jauh lebih muda dari Agnes Monika 13 tahun dan berbeda keyakinan. Bahkan, Adam Rosady meminta maaf kepada sang mama setelah ada pemberitaan, Adam Rosady pindah keyakinan, menjadi seorang Kristen, dan terlihat menemani Agnes Monika di gereja. Mbak Anet, terima kasih banyak untuk ini. Mbak Anet, terima kasih banyak untuk ini. Oh, besok ada bye-bye lagi ya. Bagus, jangan lakukannya. Hey guys, so yesterday there were a lot of people asking me about this charity event yang diselenggarakan atau presented by me, Chloe Entertainment Inc. Eventory, dan of course ada sponsor lainnya seperti Cleanser dan juga Oslo. Beda 13 tahun Agnes Monika dengan sang kekasih Adam Rosady tak malu-malu lagi pamerkan kemesraan. Saat Adam Rosady mendapatkan nyinyiran dari para penggemar Agnes karena ada pro dan kontra, Agnes Monika membelanya. Meminta para penggemarnya untuk menerima keputusan Agnes Monika dan mendoakan Agnes Monika bahagia. Ada pemberitaan menyebutkan keduanya akan segera menikah, memingat selalu pamerkan kebersamaan bersama di Amerika. Agnes Monika pun membata ada pemberitaan tadi restui, keduanya sudah direstui keluarga masing-masing. Bahkan, dari keluarga masing-masing pun mendukung, dirinya berkarir, dirinya mendapatkan pacar, dan kini dengan Adam Rosady pun keluarga Agnes Monika mendukung. Di salah satu acara besar di Amerika pun Agnes Monika menggandeng Adam Rosady memperkenalkan ke publik, Adam Rosady adalah pacarnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!